Oke baik, selamat pagi, sore malam, teman-teman semuanya dimanapun berada, hari ini kita mendapatkan banyak sekali ya komentar-komentar dari penggemar paper dan juga respect dan kita coba bahas, tapi sebelum itu ini adalah komentar dari penggemar paper ya, dari performa kemarin, ya banyak juga yang menyalahkan jabik atau dari pemain asing itu ya, quarter asing, jadi banyak yang mengatakan untuk diganti, soalnya kalah ini kemarin ya, ya begitulah netizen ya, kalau menang di puji, kalau kalah, kayak gitu teman-teman semuanya, sebelum itu ini adalah komentar yang menarik ya, dari Pio Song Ju, ini kemarin luar biasa performanya banyak mendapatkan pujian ya, dari beberapa netizen, diantaranya adalah dari fancore yang mengatakan seperti ini, oke, sebagai pemain kompensasi atas kepergian Lee Soe-yung, ini untuk Pio Song Ju, ini benar-benar tidak masuk akal, ini bagus ya, ini benar-benar bagus daripada Lee Soe-yung kemarin, jadi kayak banyak mengatakan seperti itu, memuji untuk penampilan dari Pio Song Ju, ya oke lah ya, seperti itu, ada juga yang mengatakan seperti ini untuk pendukung paper ya, paper yang sekarang ini adalah bukan tim dengan 23 kekalahan yang beruntun, tapi memang kemarin kalah, tapi untuk semuanya memang paper bagus ya, sama semuanya, oke, ada juga komentar yang bermain, seperti ini dari pendukung paper, hari ini bermain dengan baik, tapi untuk susunan pemain, di set terakhir ini agak sulit dimengerti, nah selain itu, dalam situasi penting, pemain asing seharusnya menyelesaikan masalah, tetapi tidak bisa, nah ini udah mulai nih, di komentar disini udah mulai mengeluh ya, untuk performenya dari pemain asing, ya oke, kemudian ada yang mengatakan seperti ini, kalau bukan karena pertahanan dan resep dari Jang Yu, pemain dari China itu, dan Lee Yerim, mungkin kita tidak akan memenangkan di set ketiga dan set keempat, menurut saya, ini adalah pertandingan yang seharusnya kita menangkan, sangat disayangkan ya, untuk posisi pemain asing, ini mainnya menyalakan untuk, ini ya, jabik ya, padahal di set ketiga dan keempat itu, sebenarnya ya, dari kita tonton itu, memang dari resep sendiri itu banyak terjadi error ya, di set ketiga dan keempat, harusnya kalau memang setelannya sudah kayak di set pertama dan kedua, mungkin resep bisa menang ya, 3 poin, oke, hmm, kemudian ada yang mengatakan seperti ini, ini komenternya cukup panjang ya, ya, saya coba transit manual, kita perlu mengganti zabik, hmm, nah ini udah mulai nih, memang bisa dibilang dia cukup tampil cukup bagus, tapi kalau hanya membutuhkan pemain yang biasa-biasa aja, ya tidak perlu diganti, tapi jika ingin mencapai level yang lebih tinggi, kita harus, dia harus diganti, dia hanya bisa, atau dia hanya pemain rata-rata katanya, nah, jika pemain seperti MoMA dan Silva berada di posisi jabik, kita pasti akan menang hari ini, coba pikirkan, dia pemain peringkat pertama yang kita pilih, memang untuk paper kemarin pilihnya di pertama, nah, kemudian, tapi tidak lebih baik dari bukirik yang dipilih oleh respak, oleh pelatih kuejin, nah, ini udah mulai nih, dari komentar-komentar yang saya baca nih, ya, ini banyak yang menyalakan itu, ingin supaya jabik itu diganti aja, kayak gitu, dari para penggemar ya, ini agak mirip dengan Pink Spader kemarin ya, ketika Pink Spader kemarin performenya lagi kurang bagus, banyak yang protes, pelatihnya pun diprotes, sudah dikulai diganti, pemain asingnya yang dari China sudah diganti oleh pitch ya, pemain dari New Zealand ya, nah, kemudian Pink Spader sekarang lagi on fire banget, oke, kemudian ada yang mengatakan seperti ini, memang pertandingan ini, ini berakhir dengan baik, walaupun kita kalah, tapi di set kelima terasa sangat mengecewakan, semoga jabik cepat pulih dari citra bahu, dan dapat memperbaiki penanganan haikbalnya, oke, itu cara untuk menyelamatkan tim kita, karena serangan kuat adalah tugas pemain asing, ini banyak yang mengatakan seperti itu, hmm, oke, sangat disayangkan ya, ini komenternya, sulit sekali mencapai set kelima, tapi malah hancur, jadi ada ekspresi nangis gitu ya, jadi meskipun begitu, pasti respak terkejut, bukan? Setiap poin itu berharga, mari kita menang di pertandingan berikutnya, nah, ini komenternya oke, kemudian ada yang malah seperti ini, kalau tidak mengganti jabik, pemain lain akan kelelahan, nah, mungkin tidak terlihat di statistik, tapi dia tidak melakukan semester buka dengan kuat, dan hanya memukul bola yang sesuai dengan keinginannya saja, yang membuat pemain lokal bekerja lebih keras, dan meskipun begitu, tidak selalu menghasilkan poin, tidak berperan dalam blocking atau pertahanan, ini banyak yang mengatakan seperti ini, dari para penggemar papernya sendiri, oke, tolong ganti jabik, bikin prustasi, apakah harus terjadi kekacauan seperti sekarang untuk menggantinya, seperti pelatih juga sangat prustasi, sepertinya pelatih sangat prustasi, ini pelatih yang cewek itu ya, yang pelatih paper, oke, ada yang malah seperti ini, tidak berharap banyak ya, seperti 30 poin dari jabik, cukup tunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan di momen penting, dan menunjukkan kepercayaan diri itu saja, nah, ini komentar dari netizen penggemar paper ya, kemudian ada yang malah seperti ini, mari raih 2 poli kemenangan, mari raih 2 kemenangan hingga akhir putaran pertama, tahun ini kita fokus untuk mengumpulkan kemenangan sebanyak mungkin, targetnya mau capai tingkat kemenangan 30-40%, karena paper ini memang seperti gula hitam ya, di awal tidak dihunggulkan, tetapi 2 kemenangan, 2 kemenangan pertama di repas, yang kedua dapat poin ketika ketemu respet kemarin, oke, kemudian ada yang malah seperti ini, meraih hasil baik secara instan, itu sulit bagi yang telah mengikuti paper hingga sekarang, pasti berharap agar kita membaik secara bertahap, bukan dengan terburu-buru, walau sebagai penggemar respet saya juga kecewa ya, dengan kesalahan pemain kami, tapi melihat ketanggungan paper, yang berjuang hingga set kelima, ini dari ketinggalan 2 set kosong, memang di set kedua itu, satu pertama kan paper kalah, tapi 3 ke 4 mereka comeback, itu luar biasa, pemain asing juga berperan, tapi kontribusi pemain lokal juga besar, dan kepemimpinan pelatih untuk Jang Soyun, itu terlihat tibat, kami akan terus berharap, pelatih jangan tergoda oleh tekanan fan, yang saat ini, mari lakukan dengan baik, atau dengan keinginan Anda, ini adalah penggemar dari Respa, memberikan nasihat ya, untuk Pak Pelatih, tolong jangan terpengaruh oleh fan, tekanan fan, karena fan itu sudah mulai banyak cuit-cuit, kayak gitu, oke, di mana seperti ini, catat semua kesalahan, dan atasi, tetap mendukung paper, ini adalah banyak, ini komentar bagus ya, oke, kemudian mangatan juga seperti ini, oke, tahun ini akan jadi musim yang menentukan ya, untuk karakter tim paper, ya betul sekali, kemudian di mana seperti ini, Barbara bermain sangat baik, ini ada yang memuji ya, sama semuanya, sedih, tapi di set ketiga dan keempat, sangat menyenangkan, oke, ada yang mengatakan juga, tetap satu poin, itu sangat berharga, sekali lagi, semangat, nah, ada yang mengatakan, sungguh disayangkan, aduh hujan, jaga kesehatan, dan hindari cidra, ini komentar yang cukup singkat, dan padat, terakhir, tetap mendukung, ada juga komentar seperti ini, sayang sekali, tapi ini adalah pertandingan yang hebat ya, hmm, kemudian, sayang sekali juga, terakhir, ini komentar yang cukup pedas sekali, atau bisa dibilang cukup wow, yaitu, lawan kita selanjutnya, adalah, Bing Spader, ayo kita hajar, nah, itu adalah beberapa jutaan ya, dari netizen, penggemar paper, yang hari ini, banyak mendapatkan notice, atau bisa dibilang tumpah, yang berkomentar seperti itu, teman-teman semuanya, nah, hari ini, kita coba lagi, apa reaksi nantinya, ini udah mulai banyak soalnya, teman-teman semuanya, untuk ke depannya sih, semoga untuk respek tidak terjadi error, seperti halnya kemarin, gitu ya teman-teman semuanya, oke, terima kasih, ini adalah ulasan singkat ya, beberapa pendapat, ataupun komentar, dari penggemar paper, untuk pertanyaan kemarin, paper ketemu dengan respek, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,